Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi kita sobat YouTube semua ya dengan saya di channel Rudi Kurniawan ya jadi dalam kesempatan ini saya ingin merombak sebuah kipas angin merek arasi sobatnya kipas angin arasi ini modulnya rusak jadi kita akan rombak manual sobat jadi kita akan menggunakan memakai saklar satu ya untuk swingnya dan untuk speednya kita menggunakan punya arasi yang 3-in-1 sobat kita ambil switchnya aja ya saklar 123 nya kita ambil jadi kita lubangkan dulu untuk memasang saklarnya ya switchnya sobat menggunakan solder ya ini sudah saya pasang sobat ya jadi cuman dua buah aja ya dapet saklar dengan speed sobat nah ini ya ini untuk speednya kecepatannya 123 nya ini saklarnya untuk swing ya sobat jadi socket yang ke modul kita potong coba sobat jadi socket yang ke modul ini dia ada empat buah kabel sobat ya dia langsung ke dinamo kipas angin sobat yang yang empat buah kabel ini langsung ke dinamo kipas angin ya jadi hitam ini api langsung sobat hitam api langsung biru nomor satu putih nomor dua merah nomor tiga ya jadi ini urutan speednya sobat ya ini kabel dinamo swing sobat ya dinamo swing musing kiri-kiri kanan ya di ini kesaklar 123 nya sobat jadi cok yang dari PLN ini kan dua kabel ya Hai yang warna biru kita gabungkan kesaklar sama ke switch sama ke speed ya jadi yang ke switch ini untuk swingnya satu kabelnya kita pasang di saklar sobat jadi yang satu lagi ke api langsung sama ke dinamo swing sobat ya jadi sederhana sobat ya kalau kita rombak manual ini sederhana dia kabelnya nggak banyak ya cuman kita langsungkan ke celokan PLN aja ya ini udah saya sambung ya 123 nya kebetulan warnanya sama jadi kalau kita pakai saklar lain nanti kan warnanya nggak sama jangan perdoman warna kabel sobat ya ini kebetulan sama jadi putih sama putih merah sama merah biru sama biru itu untuk speednya ya ini yang langsung ya langsung kita hubungkan ke switch swing sama ke untuk speed ya ya cuman begini aja soalnya caranya sobat ya sederhana simpel ya ini udah saya isolasi jangan lupa di isolasi sobat ya takut kita koslet ya nanti dipegang besinya kontak pula dia ya nempel besi dia sobat karena model pasangin hari sini terbuat dari besi ya kalau nempel bisa kontak koslet kita nah jadi kita tutup sobat ya udah kita pasang urutan kabarnya tadi kita tutup hai 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 kita pasang botnya ini sobat gue yang punya kipasannya jadi kita ganti manual sayang ya kalau enggak kita pakai kalau kita buang kalau pasanginnya sayang ya jadi kita melampaukan ini sobat ya kita coba apa berhasil sobatnya nyanyi speed satu coba Hai pusing ya hai 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 speed satu hai 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 ini lumayan kencang sobatnya kalau kipas angin arasi besi ini lumayan kencang anginnya pun kuat ya Hai jadi demikianlah sobatnya perjumpaan kita kali ini cara merombak kipas angin arasi yang model digital yang modal yang model ini ke kita rombak ke manual sobat Hai sayang ya kalau kita buang karena modulnya nggak bisa diperbaiki lagi sobatnya ya Hai jadi semoga video ini bermanfaat bermanfaat ya jangan lupa dibantu channel ini dengan subscribe like ataupun komen sobat supaya lebih semangat lagi saya dalam membuat konten-konten yang lain Hai jadi demikianlah ya sobat ya saya akhiri dengan wabila topik oleh daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati